Pemirsa petugas gabungan berhasil mengevakuasi jenazah pendaki meninggal dunia di puncak Gunung Dempo. Evakuasi berlangsung selama 16 jam melalui jalur medan yang terjal dan ekstrim. Petugas gabungan terdiri dari BPBD, TNI, Polri, Tegana, dan Brigade, serta petugas lainnya, dibagi lima regu terdiri dari 80 orang. Berhasil melakukan evakuasi pendaki yang meninggal di pelataran kawah Gunung Api Dempo. Kondisi jenazah terkeletak dengan kondisi badan terlentang. Korban diketahui bernama Sulaiman umur 42 tahun warga desa sumber karya kecamatan Gumai Ulu, Kabupaten Lahat. Untuk dugaan penyebab kematian diduga korban kedinginan berada di puncak Dempo. Korban diketahui tidak memakai peralatan maupun persiapan untuk melakukan pendakian. Dari keterangan pihak keluarga, korban meninggalkan rumah sudah 21 hari diduga depresi. Korban bernama Sulaiman umur 40 tahun yang berasal dari Gumai Lahat. Untuk keterangan dari keluarga korban sendiri bahwa korban sudah hilang selama 21 hari. Kemudian tadi kita panggil untuk pihak keluarga korban sendiri tidak mau jenazah diotopsi, jadi langsung dibawa ke rumah duka. Tim banyak mendapati kendala diantaranya jalur yang sangat curam dan juga cuaca yang terkadang tidak mendukung karena kabut. Dan juga jalur-jalur yang sudah lama tidak dilalui atau dilewati. Pasti yang kami terima korban ini UDGJ, dia ini mengalami depresi sudah cukup lama. Pihak keluarga meminta agar jenazah tidak dilakukan otopsi karena langsung dibawa ke rumah duka. Dari Kota Pagar Alam, Yedifah Imanak melaporkan. Terima kasih.